Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Darius Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual ST hingga pesiden senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya, Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Darius setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Darius menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Darius mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti, Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan, insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu tidak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren. Tidak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Oraji. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau menurutnya. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah SWT merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaasiatan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaasiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan ridho-nya dalam ketaatan. Dalam amal soleh. Nah sekarang, fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi sudah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan peranah menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini. Masya Allah. Dan itu itu banyak hikmahnya ya. Banyak hikmahnya. Dan para pencinta Muhyiddin Gus Miftah. Bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah. Seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya. Yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah. Sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan Allah terhentangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa. Ya Allah, aku dizalimi. Aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah, rubah kehidupan Pak Sun Haji. Sebab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia. Meskipun niatnya bergurau. Tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji. Sehingga ada orang yang mau meberangkatkan. Gus Miftah meberangkatkan umroh. Awalnya Ustaz Fahru Razi meberangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah meberangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustaz Fahru Razi pun meberangkatkan Haji Furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rejeki beliau ya. Kuasa Allah yang memulakbalikan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja. Sekarang tiba-tiba Willis Ali melatang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan udah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah, Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab bina direndahkan oleh Gus Miftah. Sehingga para pencintanya mengatakan, Wah ini wali ini. Bisa difahami ya. Jangan pernah meremehkan siapamu juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua. Menjadi kekasih Allah. Allah ridul kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khidaf, itu bukan tanda dia iblis. Bukan itu bukti dia manusia. Tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat. Kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksir kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.